Terima kasih, Mas Tuhan. Terima kasih, Mas Tuhan. Terima kasih, Mas Tuhan. Terima kasih, Mas Tuhan. Selanjutnya berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini, Pasal 169 dan Pasal 227, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang selanjutnya berkenaan dengan persaratan partai politik yang bisa mengajukan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh ketua kami, itu harus memperoleh. Pertama, perolehan kursi dalam pemilu anggota DPR pada tahun 2019 yang lalu itu minimal atau paling sedikit 20% atau sebanyak 100%. Partai politik memperoleh perolehan suara secara nasional dalam pemilu anggota DPR RI pada tahun 2019 yang lalu, paling sedikit 25% dari total suara sah pada pemilu legislatif atau pemilu DPR RI pada tahun 2019 yang lalu. 25% paling sedikit atau dengan jumlah 34.992.815 suara. Selanjutnya, pada hari Kamis kami juga sudah menyampaikan agar partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi persaratan untuk mengajukan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden agar memenuhi semua kelengkapan administrasi yang dipersaratkan karena KPU akan menerima pendaptaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut apabila dokumennya lengkap, baru kami akan terima. Jika dokumennya tidak lengkap, maka KPU akan kembalikan dokumen pendaptaran tersebut dan kami persilahkan kepada partai atau gabungan partai politik yang mendaftar itu memperbaiki di rentang waktu masa pendaptaran, yaitu di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Setelah pendaptaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dinyatakan lengkap dan kami terima, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rencananya tempat pemeriksaan kesehatan tersebut kami akan tempatkan di RSKD Gatot Subroto dan KPU juga akan akim dokter pemeriksa kesehatan. Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal lainnya, nanti kita bisa lanjutkan dalam pertanyaan. Barangkali rekan-rekan jurnalis ada hal yang ingin disampaikan kepada kami, nanti kami akan respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om santi santi om. Selanjutnya sebagai informasi tambahan, Pada hari Sabtu sore kami telah mendapatkan surat ya, surat menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi ya, atau gabungan partai politik dari partai Nasdem, partai PKB, dan partai PKS. Berencana akan mendaptarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama, tanggal 19 Oktober 2023, jam 8 pagi sampai dengan selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Idem. Ibu Peti ada tambahan? Cukup. Baik, demikian teman-teman, kompres yang dilakukan oleh KPU dalam rangka pengumuman. KPU dalam rangka pengumuman. Baik, demikian teman-teman. Baik, demikian teman-teman.